Hai teman-teman hari ini kita buat laksa pening homemade teman-teman Halo guys welcome back to Tukikong channel jangan lupa di sisi lap sisi lap sekolok ya teman-teman Hai teman-teman bos bosku hari ini kita masak laksa pening dari utara teman-teman kita gunakan laksa pening terbaik teman-teman tapi laksa pening dibat di Sarawak kita pakai tiga bungkus teman-teman sudah menggunakan ini bahan-bahan kita gunakan teman-teman nih makan tan tiga pucuk tiga batang pun sama cimun empat wedi ini bawang Holland ini lebih kurang dalam lima bisik teman-teman bawang putih bawang merah yang ini cili kering-cili kering ini kita akan rebus nanti teman-teman tak lupa juga teman-teman salat ini teman-teman salatnya ada dua jenis teman-teman satu yang melihat satu yang rangup ia bagus karena buat salat bagus yang rangup ini teman-teman ini tak lihat laksa pening ini kita rendam dulu teman-teman lepas rendam lama sikit kalau kita rebus teman-teman supaya lebih lembut teman-teman ya teman-teman kita masukkan air teman-teman yang ini kalau saya elok-eloknya teman-teman biar bekas terbesar sikit teman-teman biar berendam bekas kita ini semua kisik-kisik teman-teman bila dah siap kita bungkusnya kita letak air teman-teman kita rendam dalam sejam dua jam ataupun tiga jam sampai ngeluk teman-teman teman-teman lagi lama rendam dan lagi dia bagus dan lembut pasti bahwa kita rebus oke rebus ikan teman-teman kita pakai ikan salin teman-teman untuk buat kuah laksa kita teman-teman oke first kita pakai air ini teman-teman kita letakkan kuali kita ini teman-teman kita masukkan ikan ini teman-teman kita akan tunjuk satu persatu macam mana masak teman-teman memang cukup mudah teman-teman if soki kong ken kuk haoyu nah itu macam biasa teman-teman untuk rebus ikan ini kita gunakan garam kasar teman-teman garam kasar ini lain sikit aroma dia teman-teman habur saja teman-teman ya Hai last but not please tak lecah asam keping teman-teman supaya dia aroma dia darah asam-asam teman-teman untuk rempah kita penyelaksananya kita untuk pemisannya kita pakai lebih kurang 7 ulas bawang putih teman-teman 7 ulas lah ya kalian kecil-kecil kira 10 lah 7 ulas satu bawang Holland 3 biji bawang merah 2 biji ini nanti kita blend ke dalam teman-temannya ya buang kulit bawang putih ini teman-teman kita buang juga kulit ya teman-teman pas kita buang kulit bawang nih kita potong macam ini teman-teman kita blend ya ya teman-teman bawang merahkan sama juga teman-teman 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 pun sama juga teman-teman potong-potong macam ini teman-teman kita bubuh buah air sedikit teman-teman kita nak blend bawang ini kita blend kita letak sini teman-teman ya teman-teman ini kering ini kita akan lubus teman-teman ya lagi dah lembut kita akan blend juga sekali teman-teman kita menyalakan api untuk kasih remus cili ini supaya lembut tutup teman-teman ikan pun dah masak kita akan angkat kita ambil isi ikan ya teman-teman ya kita ambil isi ikan oke teman-teman seluruh teman-teman rebus telur ini sampai dengan masak teman-teman kita ambil isi ikan ini teman-teman ya buang tulang dia kalau ada teman-teman ini panas teman-teman cara isi ikan ini teman-teman nak cari tulang buang tulang dia oke teman-teman ini nanti kita akan blend ya teman-teman ya teman-teman kita masukkan ke blendernya teman-teman ya kita nak blend dia supaya dia halus oke teman-teman nah tidak blend juga halus mulus oke teman-teman dulu benda masak kita angkat kalau ini teman-teman tengok teman-teman sampai dikeluar kalau ini teman-teman masukkan air teman-teman oke teman-teman laksani kita rebus sampai lembut teman-teman ya teman-teman cili kering yang kita rebus oke teman-teman sekejap lagi dah masak teman-teman tunggu saya sampai dah lembut teman-teman teman-teman kita nak masak laksapen yang ini kita pakai daun kesum teman-teman untuk dia punya sup dia kuah dia sini banyak dong kesum teman-teman tengok teman-teman menghijau teman-teman subur oke teman-teman laksapen udah masak tengok teksturnya teman-teman lembut oke teman-teman udah perfect nih teman-teman kita toskan air teman-teman ya kita toskan air teman-teman ya oke teman-teman kita cerai-ceraikan bunga kantan ini teman-teman ya oke teman-teman bawang fuller ini kita buat untuk ulam-ulaman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman nah kita buat ulam-ulaman ya gunakan bawang holland teman-teman ini teman-teman untuk buat ulam-ulaman juga teman-teman oke teman-teman sudah siap halus macam ini teman-teman nah ini sedap untuk dimakan bersama dengan laksa pening kita teman-teman lembut kalau kita makan bersama laksa ini memang cukup mantap teman-teman teman-teman ini bawang tadi yang kita blend tadi teman-teman laksa kuah kita ini selesai digaul macam ini teman-teman teman-teman supaya lihat tak berkecil-kecil lihatannya lebih halus teman-teman ya oke teman-teman kita masukkan chili giling kali teman-teman eh chili blender masukkan dalam tiga macamnya teman-teman agak-agak lah teman-teman ya dalam tiga apa tiga pengancoh nih sebab cili ni ada dua jenis teman-teman cili keling ni ada dua jenis teman-teman cili keling ni ada dua jenis satu cili keling yang pedas satu yang tak pedas kita pakai yang tak pedas ni supaya untuk mewarnakannya supaya warna merah atau warna kuning teman-teman ya sepatutnya ada juga lah kalau kita pakai cili yang pedas tu makan pun tak boleh teman-teman kalau banyak macam ni oke teman-teman teman-teman masukkan asam keping lebih kurang tujuh keping kah enam keping kah kalau nak masam sejuk ini dalam abang teman-teman kita kerasi habislah teman-teman teman-teman masukkan garam teman-teman garam kasar ya agak-agak juga lah teman-teman kalau nak masin kah apa kah bubuh lah kalau nak kurang masin kurangkan garam masak bubuh masak teman-teman teman-teman kuah laksa pening kita pun dah masak ini teman-teman pekat saya pun tak tak sedang kalau tempat pekat makan dia pun yang kita lihat ada kuah jadi kita bagikan ada cek sikit teman-teman kita masak melalui kayu dan masuk melukis kayu ini aroma lain sikit teman-teman kayu api ini teman-teman ya kita tengok nanti hasil ya macam mana kita punya rasa kuah laksa homemade oke teman-teman kuah laksa kita ini letak 4 bekasnya teman-teman ya untuk bagi dia lagi sedap aroma teman-teman kalau udah masak tuh janganlah diangkat terus teman-temannya biarkan dia kat kuali itu apa ah panas dia pelan-pelan pelan-pelan sejuk teman-teman ya baru kita angkat baru udah aroma dia tuh wangi sedap teman-teman itu dia punya secret daripada kita lah teman-teman teman-teman ya kalau orang lain-lain buatannya teman-teman coba laksa nih ikut air tangan masing-masing teman-teman ya teman-teman nah kita kupas kucitolo nih teman-teman ya teman-teman nah kalau ini sudah siap macam ini teman-teman belah dua macam ini ya kalau kita akan makan masalah dengan laksa nanti teman-teman ya oke kita cerai-cerai dia macam ini ini salad nih pun kita kena pilih juga salah salah bukan sebelang salad teman-teman salad yang ranguk yang tak lihat sebab salad nih kat kedai itu buat teman-teman jenis teman-teman yang ini jenis yang ranguk crunchy tengok-tengok-tengok-tengok oke teman-teman limau kasturi ini kita potong dua teman-teman ya keren-teman yang dans sebabnya sepan-teman di situasi selesai tanaguknya berekimiz perpetual guys kita rasa homemade laksa kita sendiri guys laksa ini kalau nak sedap bergantung pada kuah dia guys kalau kuah dia sedap sedap laksa kita pun itu guys alofa ini 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 cili sikit ini oke guys ini guys telur rebus kita ambil ke bidik guys sama dengan limau kita pulang sini guys pulang pada kita guys nak masam nak banyak tapi kita lagi suka kalau kuah laksa kita masam 1 2 3 oke guys nampak guys laksa kita makan buat sendiri makan sendiri teman-teman guys guys asam laksa asam laksa padahun laksa pening memang mantul mantap mantap kuah dia pekat melekat padu oh teman-teman teman-teman guys dia punya kuning tolo ini kasih hancur ya teman-teman guys guys baru dia sedap mantap oh mantap mantap memang super mantap whoo hmm hmm hm hm hmm oke guys lucin guys memang mantap lah laksapan yang ini guys hmm oke guys ini saja kita punya menu hari ini laksa pening lain hari kita masak laksa lain pula guys teman-teman kita nak masak laksa Johor nanti kita akan belajar lah sebab kita laksa pening kita pun dah buat boleh senang juga buat ya oke selamat menyambut selera baik kita pun nak tidur pulis sudah kenyang senang hati oke bye bye selamat menikmati Terima kasih.